Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel Widarto 83, mobil balik wapan ya teman-teman ini adalah Triton All New HDX tahun 2017 kilometer sudah masuk di atas 50 ribu kilometer mengalami kerusakan timing belt ya sebelum masuk videonya jangan lupa like, subscribe, komen, dan share jadi teman-teman All New HDX ini menggunakan mesin 4D56 dengan menggunakan 2 timing belt timing belt valve dan timing belt balancer jadi timing belt itu memerlukan perawatan rutin baik itu pemeriksaan ataupun penggantian jadi Triton ini kalau untuk pemakaian ditambang yang mesin turbo ya 4D56 ini rata-rata atau sering kita temui di kilometer 55 mengalami timing belt putus jadi teman-teman yang menggunakan Triton waspada ketika kilometer masuk 50 ribu sebaiknya langsung diganti jadi teman-teman yang langsung diganti tidak usah pusing-pusing atau tidak usah ragu-ragu jadi kilometer segitu sudah layak ganti teman-teman karena ketika tidak ganti teman-teman maka efeknya akan lebih parah bahkan harus turun mesin ketika putus di kecepatan tinggi atau putaran tinggi ini adalah kondisi timbing belt yang putus jadi itu ada belt balancer teman-teman ya belt balancer putus kemudian dia menyelinap masuk ke belt yang panjang sehingga timingnya tidak sinkron kemudian timbing belt panjang juga putus atau timbing belt valve-nya sehingga valve pergerakannya tidak sinkron dengan pergerakan piston dan terjadilah tabrakan antara piston dengan valve biasanya kondisi ini menyebabkan roker arm patah valve bengkok valve bengkok kalau yang parah valve bengkok jatuh itu bisa menyebabkan silinder luka-luka piston pecah itu ada kasus seperti itu jadi jangan kita irit ganti timbing belt maunya lebih panjang tapi akhirnya mesin yang bermasalah oke teman-teman bagi yang memiliki triton waspada ganti timbing belt di kilometer 50.000 kilometer oke teman-teman semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati